Isbat nikah yang selama ini diprogramkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah hingga ke pemerintah desa agar tetap berlanjut. Pasalnya, informasi dari kantor pengadilan agama Mamuju masih banyak masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Sudarno Panitra, pengadilan agama Kabupaten Mamuju mengatakan terakhir melakukan isbat nikah di Tapalang. Ada 34 pasang yang tidak mempunyai dokumen buku nikah saat isbat nikah kemarin. Dikabulkan 21, ditolak 2, gugur 1 orang. Dilanjut, Sudarno mengatakan harusnya untuk mengantisipasi melonjaknya isbat nikah ke depan, petugas penyuluh dari Kementerian Agama harus aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya buku nikah. Karena untuk tahun 2019 saja, isbat nikah yang dilakukan pihak pengadilan agama Kabupaten Mamuju sekitar 200 perkara. Hanya saja jika dibandingkan tahun 2018 lalu, ada peningkatan yakni sekitar 500 pasang, tapi untuk tahun 2019 belum ada program dari pemerintah Kabupaten. Karena yang di Tapalang, pemerintah desa yang langsung memprogramkan, namun pihak catatan sipil telah menyampaikan bahwa tahun ini akan ada kembali program isbat nikah dari Pemkap Mamuju. Selain Kabupaten Mamuju yang akan kembali memprogramkan isbat nikah, yakni Mamuju Tengah, dan mulai sekarang pihak Pemkap Mateng sudah mulai melakukan pendataan masyarakat yang belum memiliki dokumen buku nikah. Padahal menurutnya buku nikah adalah dokumen induk, jadi dalam satu keluarga bisa menerbitkan kartu keluarga jika ada buku nikah, karena anak lahir tentu harus melalui bukti buku nikah. Ia juga menyampaikan ada beberapa alasan yang disampaikan bagi pasangan yang melakukan isbat nikah. Katanya mereka kesulitan menjangkau kantor urusan agama di tiap kecamatan, namun alasan seperti itu kurang bisa diterima, dikarenakan setiap desa sudah ada penyuluh agama masing-masing. Isbat nikah, karena kita tahu bahwa masyarakat Sulawesi Barat, khususnya umumnya dan Mamuju Tengah, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen buku nikah. Oleh karena itu memohon kepada masyarakat yang tidak memiliki dokumen buku nikah tersebut, agar bisa mengajukan banyak permohonan isbat nikah di pengadilan agama, Mamuju atau lewat program Pemda yang ditanggap oleh Capil, Sehatan Sipil, Mamuju untuk nanti mereka, instansi tersebut yang bisa membantu untuk program Pemda, dalam hal ini menyelesaikan dokumen buku nikah dengan melalui sidang isbat nikah di pengadilan agama Mamuju. Seperti kemarin di Tapalang itu dilakukan oleh desa-desa Bela, itu mempergunakan dana informasi dari desa, itu desa mempergunakan dana desa untuk dibantu masyarakatnya yang tidak memiliki dokumen buku nikah. Terima kasih telah menonton!